Halo Halo teman-teman selamat datang lagi di channel SkyDroid Halo nah di video kali ini aku akan membagikan script lagi teman-teman itu adalah script dari game blog street ini scriptnya udah pernah aku share teman-teman ya cuma disini aku bakal lihatin ke kalian bagaimana caranya untuk auto raid karena banyak banget player mobile itu yang pada nggak bisa untuk raid sendiri teman-teman ya jadi minta bantuan ke yang PC karena mungkin kalian nggak tahu yang mana yang jalan teman-teman ya jadi langsung aja kalau kalian mau scriptnya kalian bisa langsung klik klik linknya di deskripsi teman-teman ya nanti cara ambil scriptnya itu kayak kalau kalian Ki ambil kit teman-teman ya di apa namanya di Arceus nanti kalau misalnya kalian udah selesai yang lewatin itu nanti kalian akan langsung diarahin ke webnya teman-teman ya kayak gini Nah kalau udah diarin ke webnya itu kalian tinggal turun ke bawah terus tinggal klik copy kalau di mobile tentunya Nah terus nanti kalau misalnya kalian yang di mobile itu kalian bisa pakai juga untuk webnya karena udah jadi itu terakhir kalau untuk yang mobile jadi kalau misalnya kalian mau pakai teman-teman aku langsung tunjukin ke kalian misalnya kalian mau pakai kalian karena akan diarin ke sini otomatis temen habis ngambil script nah kalian bisa ngecek di pojok kanan sini teman-teman ya ya mungkin aku refresh dulu ini karena belum yang terbaru teman-teman ya nah kalian bisa ngecek di pojok kanan sini teman-teman ya misalnya yang terbaru apa ini kalian bisa cek-cek di sini yang paling banyak dikunjungi ini karena masih baru teman-teman ya atau kalau misalnya mau ngecek yang terbaru kalian bisa turun ke bawah mungkin kalau misalnya di mobile ini akan bagi dua teman-teman ya jadi yang ininya yang sebelah kanan ada di bawah Nah jadi kalau misalnya kalian mau cari yang lain kalian bisa klik yang titik strip di tiga di situ teman-teman ya Nah kalian bisa ke mobile script kayak gini teman-teman kalian bisa masuk mobile script nah disini kalian bisa turun ke bawah nah untuk kecek-kecek script baru biasanya kalau misalnya di mobile itu jadi satu temennya jadi enggak ada dua baris kayak gini jadi satu baris karena ini aku di emulator jadi dua teman-teman ya cuma kurang lebih sama nanti kalau misalnya kalian mau cari yang script yang nggak ada di YouTube maksudnya nggak bisa di YouTube kalian bisa masuk ke sini teman-teman ya masuk ke daily script script kayak gini nah masuk ke daily script sekalian bisa turun ke bawah terbisa lihat ini mobile script di sini ada PC script tentunya cuma kalau misalnya nanti kalian ceknya di HP itu harusnya enggak gini bentuknya itu rapi tentunya jadi gitu tentunya silahkan kalian bisa ambil lewat sini itu enggak ada ngarah-ngarahin ke lain jadi kalian tinggal langsung aja pakai tentunya kalau udah punya scriptnya kalian bisa langsung jalanin aja tentunya ini aku ke DC dari server nggak bapak tentunya masuk lagi jadi kita tentunya supaya kalian itu lebih mudah terutama waktu kalian copy scriptnya itu kan kalau di mobile itu susah temen jadi pakai ini lebih mudah jadi nanti kalau kalian udah diarahin web kalian juga bisa cari-cari script lain kalau misalnya kalian mau terus nanti untuk daily scriptnya menyusul teman-teman ya masih ditambah-tambahkan jadi kalau yang untuk yang di YouTube yang mobile itu udah ada teman-teman jadi kalian bisa cek di situ terus script yang tadi teman-teman yang paling banyak dikunjungi juga kalian bisa cek apa terus yang terbarunya juga ada teman-teman ya kalian bisa Scroll Scroll aja kalau misalnya di HP itu cuma satu bloknya jadi kalian kalau mau lihat yang terbaru harus Scroll ke paling bawah teman-teman ya gitu teman-teman ya agak sedikit ribet kalau misalnya di apa namanya Android mobile teman-teman ya cek dari mobile karena terlalu kecil ya teman-teman ya kalau udah masuk lagi tinggal langsung di jalanin aja terus tinggal langsung auto rate aja teman-teman ya ini mungkin banyak yang nggak tahu teman-teman ya mungkin di beberapa kalian banyak yang nggak work cuma sini aku langsung lihatin ke kalian aja yang work yang mana teman-teman ya Oke udah masuk teman-teman teman-teman ya langsung aja biar cepat ini langsung aja di masuk dulu teman-teman ya ke dalam gamenya langsung dieksekut aja walaupun belum render karena di emulator itu rendernya parah teman-teman ya lebih baik di HP kalau di HP itu lumayan cukup cepet teman-teman render ya kalau di emulator nggak tahu kenapa lama kali teman-teman ya saya jadi buka kayak gini teman-teman Nah itu kalian bisa langsung aja beli apa namanya chipnya kalau misalnya chipnya itu seserah kalian mau beli chip apa teman-teman Nah kayak gini tinggal masuk ke rezini terus kalian bisa select readnya mau apa misalnya like misalnya like aja teman-teman ya kayak gini terus disini auto beli teman-teman ya auto beli chip Nah itu terkenal bisa langsung aja teman-teman ya pilih kebawah turun kebawah nah ini kalian bisa teleport ke nah ini kayak gini apa namanya teleport ke labnya teman-teman ya tepek labnya terus tinggal kalian tunggu aja teman-teman ya ini mungkin tutup gini nggak apa-apa teman nah ini ini rendernya belum jalan harusnya ini ada air-airnya teman-teman ya ini kalau kalian lihat gini nggak ada apa-apa itu mungkin diumin aja tentunya karena belum render itu sebenarnya lagi jalan namanya lagi jalan kemana namanya itu tempat ini akan kastil atau apa namanya teman-teman ya nih kesini atau main sen lupa teman-teman ya namanya apa Oh kastil teman-teman ya namanya otomatis sini jadi kalian tinggal langsung pakai aja jadi misalnya kalian ini chipnya nggak tahu udah beli apa belum tentunya mungkin bisa dicek dulu teman-teman karena karena kalau di emulator itu nggak muncul teman-teman ya Nah itu udah udah kebeli berarti teman-teman ya harusnya kan di sini ada beberapa slot kalau di emulator itu suka ngebug terus nggak muncul teman-teman atau tempat lain teman-teman ya Nah kalau udah gini silahkan kalian bisa aktifin teman-teman ya mana nih cepet-cepet teman-teman ya kill auranya aktifin nah disini kan bisa aktifin yang kill Aura sama next island kalian aktifin Nah jadi kalau misalnya kalian pakai gini kalian akan otomatis di tengah-tengah gini teman-teman ya terus kalian diamin nanti ada NPC NPC nya gitu yang deketin kalian cuma nggak tahu ini terlalu tinggi apa nggak kalau misalnya ada NPC yang nyangkut di pojokan teman-teman ya terus nggak mau next ke apa namanya island selanjutnya itu kalian bisa turun aja kebawah jadi jangan terbang terlalu tinggi jadi yang ininya kalian off-in pakai yang Aura biasa aja teman-teman ya Aura yang bawah ini teman-teman ya kalau mau ngecek tinggal kalian turun gini atau kalian bisa cek-cek sendiri teman-teman ya maksudnya Nah kalau udah selesai gitu teman-teman ya nanti dia bakal otomatis ke area kedua kalau misalnya kalian aktifin yang ini kalau misalnya nggak aktifin kalian harus pakai teman-teman yang nih mungkin aktifin aja teman-teman ya supaya pindah ke area kedua nah gini teman-teman ya jadi ini salah satu yang bisa buat auto rate jadi kalau misalnya kalian cari yang untuk auto rate kalau misalnya kalian ngepak kayak gini bisa turun teman-teman ya Nah bisa pakai punyanya some some eksternya teman-teman ya jatuh teman-teman ya atau jatuh temen-teman ya klik aja lagi gini nggak papa temennya kalau jatuh itu karena susah banget emulator temen ya Jadi kalau misalnya di PC itu mudah terus di tapi ya cukup-cukup mudah tentunya walaupun enggak terlalu mudah lagi tinggal kalian ini aja mungkin kalau biar lebih mudah ya demi aja gini temennya supaya enggak mati temennya karena ngeri juga kalau mati harus mulang temennya atau harus bayar lagi pakai free kayaknya diginiin aja udah kedeksi karena ini rendernya nggak lengkap temennya kalau di PC itu enak kelihatan semua jadi sampai sana-sana kelihatan nggak tahu kenapa nah itu contohnya temennya langsung pada mati itu mati juga jadi kalian diamin aja temen kayak gini pakai gini aja jadi kalau misalnya pakai yang tadi ya kalau mau gitu juga boleh temennya kalau kalian mau gini juga boleh kalau fitur-fitur lainnya pastinya udah aku share juga temennya kalau kalian mau cek ini ada fitur-fitur lainnya ini udah lancar temennya ya buat di mobil nih salah satu yang bagus menurut paling bagus enggak bisa cek-cek aja tentunya kalau misalnya di jalanin cuma kayaknya yang ininya agak sedikit ngebak tentunya yang apa namanya mastery fruitnya kalian bisa cek aja enggak tahu ngebak atau enggak kayaknya ini sedikit ngebak kalau misalnya kalian buat bisa pakai yang punya lain-punyar ripper atau punya yang lainnya temennya nah gini langsung pindah lagi temennya ke area selanjutnya temennya didiamin aja sampai ke island terakhir temennya terkalau misalnya kalian mau auto ini ada kayaknya temennya mungkin dicek aja nih auto awaken jadi kalau misalnya kalian mau awaken langsung bisa langsung lewat sini temennya jadi gitu temennya nih kalian bisa pakai yang ini bagus terus juga disini kalian bisa pilih kalau misalnya mau laureate ada temennya bayar pakai fragment terbisa setahu ini untuk beli chipnya itu bisa pakai ini temennya pakai apa namanya pakai fruit langsung temen bisa langsung enggak perlu kalian setting-setting ulang kayaknya tuntun ya Jadi kalau misalnya udah selesai return more read lagi bisa pakai itu temennya pakai fruit tinggal didiemin aja temen sampai pindah ke area selanjutnya kayaknya ini satu lagi sampai lima yang terakhir ini temennya tuh satunya lagi dunia lupa tinggal kalian tunggu aja nanti dia bakal otomatis selesai temennya gitu ya nah gini nanti disini ada bosnya terus kalau misalnya kalian mau turun ke mana namanya tempat yang itu yang awaken ruangan awakennya kalau misalnya kalian nggak tepe pakai cara gini kalian bisa turun aja temennya jadi kalian bisa turun dari sini kayak gini temennya di off-in ini nya di off-in takutnya kalau misalnya kalian mau turun ke area sana bisa kalian off-in aja gini nah temen-temen ya gitu ya tapi tapi di off-innya dari yang sebelumnya gitu jadi supaya diarahin ke awakernya ruangan awakernya jadi gitu tentunya udah dapet teman-teman udah dapet ini apa namanya frekuinnya jadi buat teman-teman yang mau pakai Autorate bisa pakai ini ini salah satu yang bagus kalau misalnya mau fitur-fitur lainnya kan bisa cek sendiri aja ini juga bagus semuanya tentunya tuh kalian bisa cek mungkin ini fruit jadi kalau misalnya kalian mau beli fruit juga bisa di sini random fruit gitu contohnya tentunya berdapat fit apa gitu tentunya jadi terkalian bisa pakai juga untuk beli microchip yang kayak tadi buat Autorate jadi mungkin gitu aja tentunya untuk video kali ini scriptnya udah pernah aku share cuma untuk Autorate nya belum pernah aku share sama sekali di channel ini jadi kalau misalnya kalian mau cari yang bisa buat Autorate supaya nggak coba satu-satu satu-satu tentunya bisa pakai yang ini jadi itu aja tentunya buat yang suka sama videonya bisa di-like dan buat yang nggak suka sama videonya bisa di-dislike yang mau nanya-nanya tuliskan kolom komentar dan bisa juga join ke Discord Skysgaming supaya lebih mudah tentunya jadi bisa kirim foto atau video dan juga buat teman-teman yang belum subscribe silahkan dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan upload terbaru dari channel Skysdroid thank you see you next time bye bye